Tiga rumah milik warga desa Karanglangu, Kedung Jati, Gobogan, Ludes terbakar. Api diduga berhasil rekorsleting listrik rumah bagian belakang. Istri pemilik rumah yang malami struk berhasil diselamatkan. Api berhasil dipadamkan empat jam kemudian setelah dua unit mobil pemadam kebakaran datang ke lokasi kejadian. Tidak ada kurban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Jajanan Polres Sokoharjo berhasil mengungkap dugaan kasus pencurian aset Dinas Pertanian dan Perikanan Sokoharjo berupa pompa air. Polres berhasil menangkap dua terduga pelaku beserta barang bukti. Dugaan kasus pencurian ini terjadi pada Januari 2019 silam di mana pompa air yang dicuri berasal dari area persawahan di Dukuh Banjarsari, Juron, Kecemetan Muter. Selanjutnya, kedua orang terduga pelaku dikenai pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman penjara maksimal tujuh tahun. Polda daerah Stimuma Yogyakarta mengeluarkan surat perintah penghentian pendidikan atau SP3 terhadap kasus dugaan penipuan atau penggelapan uang sebesar 4 miliar rupiah. Dalam kasus ini, seorang pengusaha asal Melati Sleman berinisial M dilaporkan oleh seseorang berinisial SS dilaporkan ke Polda DIY sebagai setoran untuk mendirikan agen gas LPG bersubsidi. Namun dari perjalanan kasusnya, polisi tidak menemukan adanya dugaan sebagaimana yang dilaporkan oleh pelapor. Karenanya, Polda DIY mengeluarkan SP3 dan ditebuskan ke pelapor. Setelah mendapatkan temusan SP3, M didampingi penasian hukumnya kemudian melaporkan balik pelapor ke Polsek Melati Sleman. Laporan ini terima petugas di SPKT Polsek Melati dan akan segera ditindaklanjuti. Tim reskrim Polres Demak berhasil membekuk predator seks yang menghantui para orang tua yang memiliki anak gadis di Demak. Tersangka tega memperkosa dan mengambil barang berharga milik korban yang masih duduk di bangku SMP. Dari hasil penyelidikan polisi, baru dua korban yang melapor. Dari tangan pelaku, petugas berhasil mengamankan baju korban, ponsel, lakban, serta satu unit sepeda motor. Atas perbuatannya, pelaku diderat hukuman maksimal hukuman sumber hidup. Polisi mengimbau kepada masyarakat yang memiliki anak gadis agar menasihati serta mengingatkan untuk menolak jika diantar orang yang tidak dikenal. Polres Semarang berhasil menangkap pria paruh baya sekaligus otak penganiayaan terhadap delapan pemuda di dalam hutan di Kabupaten Semarang. Aksi penganiayaan di latar belakangi kekesalan tersangka atas ulah para korban yang diduga melecehkan anak gadisnya saat di ruang ganti sebuah kolam renang. Bersama korban, polisi juga mengemankan empat rekannya yang ikut dalam aksi pengeroyokan tersebut. Pala tersangka diderat pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan hingga mengakibatkan orang lain terluka dengan recaman hukuman tiga tahun penjara. Terima kasih.